Terima kasih Yang dilaporkan lebih dari 500 petugas pemilu Dari beberapa tingkatan yang telah meninggal dalam proses pemiliran umum ini Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah pemiliran umum di publik Indonesia Kami sangat kreatif, kami berasukawa dan kami mohon pihak yang berwajib untuk menyelesaikan dan mengusut hal ini Sehingga jelas bagi semua unsur apa yang terjadi sebenarnya Perlu ada karyasan waktu visu dan pemeriksaan medis mungkin pada petugas-petugas tersebut yang tidak Selanjutnya ada perkembangan lain yang memberi hati kita juga Bahwa sudah mulai ada pemanggilan-pemanggilan terhadap beberapa unsur tokoh-tokoh pendukung kami Kami Yang itu sudah mulai ada pemanggilan kembali kepada Ustadz Bakhtiar Nasil Yang dinyatakan tersangka oleh pihak kepolisian RI Mengenai kasus yang sudah liat 2017 yang lalu Dimana dari berbagai segi setelah diperiksa Sebetulnya tidak ada unsur kejahatan ataupun unsur pidana dalam peristiwa tersebut Kembali diangkat kasus-kasus lama tersebut Ini kami merasa sebagai suatu tindakan sesudah pernyataan istimewa ulama dan tokoh nasional yang ketiga Dan kami menganggap bahwa ini adalah upaya kriminalisasi terhadap ulama dan juga upaya untuk menggungkam pernyataan-pernyataan sikap dari tokoh-tokoh masyarakat Dari unsur-unsur elemen-elemen dalam masyarakat Bagi kami demokrasi dan kehidupan konstitusi menjamin hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat Ini adalah hak yang paling dasar dalam sebuah demokrasi Dan ini kami lihat juga dekatkan dengan pernyataan-pernyataan beberapa petigi-petigi pemerintah yang seolah-olah justru mengancam kebebasan menyatakan pendapat Juga berhubungan dengan pernyataan saudara AM Hendro Priono yang menyingguh masalah keturunan warga negara Indonesia Di mana kami melihat bahwa pernyataan tersebut bersifat rasis dan berpotensi untuk mengadu domba dan pecah belah antara anak bangsa Hal ini lebih memprihatinkan karena juga terdapat ada nada ancaman Kemudian juga kami lihat bahwa ini dilakukan oleh seorang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan saat ini Untuk itu kami menyatakan keprihatinan kami Kami juga yakin bahwa ini mungkin kehilapan beliau Bahwa beliau tidak memaksud seperti itu Tapi kami perlu untuk segera menyampaikan kepadangan kami Karena kami yang sering disudutkan dengan dituduh bahwa kami membela suatu aliran Islam yang baris keras Bahwa kami membela HTI dan sebagainya Jadi tuduhan-tuduhan ini kami anggap sebagai upaya yang tidak memutuskan kita Kita ingin suasana kondusif, suasana sejuk Kami juga melakukan langkah-langkah terus Untuk menanggapi perkembangan proses penghitungan Kami juga akan melakukan workshop-workshop Mengumpulkan ahli-ahli HTI dari berbagai universitas Kami akan mengkaji, meneliti seilnya mungkin Dan pada saatnya kami juga akan melakukan eksklusi paparan pada buku Pada hari yang tepat, minggu depan Dalam hari ini kami menghimbau semua pihak untuk tetap sejuk, tenang Tidak emosional, tidak mengambil tindakan-tindakan di luar hukum Percaya bahwa kita lakukan semua tindakan Tidak dengan berusaha berusaha Tapi dengan ketenangan Dengan selalu memikirkan kepentingan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.